Kapolri Jendralistio Sigit pada rapat dengar pendapat dengan DPR Komisi 3 Rabu 24 Agustus 2022 menyatakan, mendengarkan keterangan langsung dengan tersangka Barada Eliezer, satu dari lima tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Menurut Jendralistio Sigit, hal ini menjadi titik balik terbukanya kejanggalan kasus pembunuhan Brigadir J. Saat itu, Tim Sus melapor kepada saya dan saya minta untuk menghadapkan Saudara Richard secara langsung. Kita tanyakan kenapa yang bersangkutan merubah. Ternyata pada saat itu Saudara Richard mendapatkan janji dari Saudara FS akan membantu melakukan atau memberikan SP3 terhadap kasus yang terjadi. Namun ternyata faktanya Richard tetap menjadi tersangka. Sehingga kemudian atas dasar tersebut, Richard menyampaikan akan mengatakan atau memberikan ketarangan secara jujur dan terbuka. Dan ini juga yang kemudian merubah semua informasi awal dan keterangan yang diberikan pada saat itu. Richard minta disiapkan pengacara baru, tetap tidak mau dipertemukan dengan Saudara FS. Kemudian tanggal 6 Agustus, Saudara Richard menyampaikan ingin membuat dan menjelaskan peristiwa yang terjadi secara lebih terang, benderang. Richard kemudian menuliskan keterangannya secara tertulis, dimana disitu menjelaskan secara urut, mulai dari Magelang sampai dengan TKP Durian 3, dan mengakui bahwa dirinya menembak Saudara Joshua atas perintah dari Saudara FS. Keterangan tersebut tentunya kita tuangkan di dalam PAP, dan saat itu juga Saudara Richard meminta pelindungan ke LPSK untuk menjadi justice kolaborator.